Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mas bro berjumpa lagi bersama channel mancing 62 kali ini saya belum sempat mancing bosku saya mau membuat dulu rakitan ya rakitan rawe kelabang maaf buat para senior disini bukan bermaksud saya menggurui tapi sedikit ingin sedikit berbagi di bidang tempat ya Oke bosku kita lanjut nah rawa yang sekarang mau saya bikin itu Hai rawa jenis kelabang ya bukan sejenis rawa yang tutorial kemarin seperti ini alat-alatnya ya peralatannya seperti ini ada stopper timah batang ke tempat Hai kili-kili Hai dan kailnya ini saya menggunakan kail nomor lima ya Hai miss magic carbon itu kainnya bebas nah disini benangnya itu senarnya itu saya menggunakan 0,30 buat asnya itu ya buat tengahnya ini Hai nah dan yang buat kesamping nanti kesamping kesininya Hai saya menggunakan senar 025 bosku jadi senarnya itu berbeda ya senar asnya 030 bahkan kalau ada sih 35 ya jadi biar enggak kaku gitu biar gak gampang kusut nah yang buat plusnya itu kesini saya menggunakan 025 yang ini 30 Hai Oke bosku kita lanjut Oh ya senarnya bebas mau menggunakan senar apa aja boleh kita lanjut ya Nah simpul simpulnya itu saya tidak nggak biasa ya nggak biasa menggunakan simpul ke plus-plus kayak orang-orang itu ya kayak orang-orang ya biasa saya menggunakan seperti ini saja yang dari dulu ya Hai kebosu ini sangat mudah sekali Hai jadi ini senarnya ini senar yang 025 disini dan ini yang 030 nya ini cara bikin simpulnya kayak gini bosku yang ini dipotong dulu ya 03 m yang kecil 025 itu dipotong dulu Hai jadi kita hai 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 langsung tumpang disini ya Hai nah disini kita bikin simpul dulu bosku Hai simpulnya simpul biasa Hai seperti ini sini Hai itu kalau lilitannya jumlah lilitannya Hai pada banyak aja bosku saya biasa sampai tiga atau empat ya Hai nah Hai tarik kuat bosunan jadinya seperti ini hai 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 jadi ini ya Hai kita lihat kesini kita tambah sini hai 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 ada banyak bapak bosku biar lebih bagus kalau yang sudah pernah bukan sudah pernah ya sudah biasa bikin rangkaian buat ikan mas simpul teh ini pasti bisa bikin mudah kita tinggal kencangkan kenapa saya tidak menggunakan simpul teh ya eh simpul apa plus ya dalam bikin kawai ini karena kalau simpul plus langsung itu ya benangnya gak dipisah si senar yang tengah ini gak bisa dikasih yang gede jadi saya bikin yang seperti ini dipisah biar senar yang tengah ini rada gede jadi ntar kalau begitu dipakai dia gak mudah kusut ngelilip ke sini ya nyatu kayak gini bentar pancinya bosku nanti kita skip videonya per 6 oke bosku sini saya udah membuat 8 buat ini udah ada 8 mata kail ya 1234 12345 oh 10 bosku ini udah ada buat 10 mata kail nah yang buat yang terakhir kita kasih dulu timah bosku sebelum kasih timah kita kasih stopper dulu ini gunanya biar kalau nanti timahnya nggak blipet ya untuk jarak sini saya menggunakan timah lubang ini bosku jangan yang terlalu besar juga cukup yang segini ini buat paling bawah ya paling ujung nah tinggal kita bikin rangkaian yang terakhir seperti yang sudah yang tadi ya yang atas-atas seperti biasa saya main seperti ini kalau yang ujungnya kita kasih jarak rada panjang sedikit waspur ada jauh sedikit jadi timahnya biar bisa bergerak gerak ya biar bisa main taranya jadi kalaupun ada ikan kecil sekali gigit pun dia bakal berpelampungnya bereaksinya nah saya kasih jarak segini tar stopernya di ujung sama ujung ya jadi ntar timahnya seperti ini bosku jadi begitu ada sentuhan ikan kecil sekalipun ke pelampung itu terdeteksi bosku gerak pelampungnya ini bagian akhirnya bosku sama prosesnya kayak tadi kita bikin simpol sini ya seperti ini yang ini ditahan ya semoga berapa kali lilitan pas tengahnya kita kembali kita masukkan lagi ke sini seperti ini bosku masukan diagnosis masukkan boarding transit tersi jatakan masukan saya ini buat yang terakhirnya ya pos nah seperti ini ini paling bawah disini sebentar file 3 file ya paling bawah tiga file Hai bosku tinggal pemasangan file-nya langsung pemasangan file-nya bebas kalau saya biasanya menggunakan nomor 5 kalau enggak empat Oke bosku Oh saya udah beres ya masang mata kayu nya yang pancingnya ini hasilnya seperti ini Ayo kita tinggal bagian masang bagian atas ya nah disini jarak pancing yang in jarak pancing ini sini jarak pancing ini sama tali ini usahakan jangan terlalu panjang bosku Oh jadi saya bikin rada pendek tujuannya kenapa biar nggak mudah nyangkut kesini antara pancing sama pancing bosku jadi enggak mudah melilit ya kalau dikasih jarak pendek seperti ini ini makin kaku dia dan as ini kenapa saya dikasih ukuran besar jadi biar tidak sama juga biar tidak mudah melilit seperti ini nanti dipakainya ya Nah yang terakhir kita kasih timah dulu bosku sebelum pasang kiri-kiri seperti kayak yang tadi ya yang pertama kita kasih stopper dulu disini saya menggunakan teman berarti timahnya itu dua ya depan belakang Hai kenapa dua karena kau biar seimbang ya akan pakai pelampung jadi nantinya begitu di dasar itu kita pakai itu dia posisinya seperti ini bosku jadi enggak ngambang kayak gini ya posisinya dasar seperti ini nah ini timahnya jadi timahnya disini ada sini timahnya usahakan jangan mati bosku jadi biar bisa gerak maju-mundur ya biar seksibel seperti ini Hai bosku tinggal pasang kiri-kiri Hai cara masang kiri-kiri nya sesuai selera juga bosku ya mungkin udah kalau para pemancing udah biasa lah kalau masih ada yang kurang paham silahkan tanyakan di kolom komentar nanti Insya Allah saya akan bahas ini kita nanti geser nah stopernya biar bisa maju-mundur seterusnya tinggal tahap terakhir seperti biasa kita kasih buat tipuannya potongan ke tempat hai 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 pertama dasar hai 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 nah bosku tetap terakhir ya kita pasang ke tempat kalau kawek labang itu yang ini itu kita ke tempatnya itu enggak usah dikasih di gagang kita langsung dikasih di sumbernya sini jadi Oh ikannya benar-benar makan bosku akan kailnya itu ya kena kailnya Hai tapi banyak juga yang kesengget kena badan karena hai 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 sebus tuh tutorial hari ini nih kita akhirin sampai sini rawaikat tempatnya udah jadi ini rawaikat tempat jenis pelabangnya nah seperti ini jadi ini timah ini timah nanti kita digunakannya seperti ini ini setelannya buat pelampung ya buat rawa pelampung bukan buat gelosoran ya tapi bisa juga kalau buat gelosoran bosku biasanya saya menggunakan pelampungnya hasilnya seperti ini ya kalau kurang jelas silahkan ditanyakan komentar di kolom komentar nanti saya jawab Hai peyah kita akhirin dulu tutorial hari ini Terima kasih telah menyaksikan sampai habis wabilahi taufiqol hidayah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh